Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 varian Omikron pada Kamis 16 Desember. Kasus terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di rumah sakit Wisma Atlet saat menjalani pemeriksaan PCR rutin. Menanggapi kasus Omikron tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan agar warga yang belum divaksinasi segera divaksin. Ini karena vaksinasi setidaknya bisa menurunkan risiko kematian bila terinfeksi. Menurut Presiden, masuknya varian Omikron ke Indonesia tidak bisa dihindarkan karena kemampuan penularannya yang tinggi. Presiden mengingatkan warga untuk tidak panik namun tetap waspada dan berpesan agar semua pihak benar-benar menjaga situasi di mana pandemi saat ini sudah relatif terkendali. Bagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik, kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah satu, jangan sampai itu melonjak lagi. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini, varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, Saudara-saudara semuanya, jangan kendur menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kota erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi.